Aliansi mahasiswa Tangerang mendatangi Mapolresta Tangerang pada Jumat 15 Oktober 2021. Mereka meminta pertanggungjawaban atas aksi polisi membanting mahasiswa dalam demonstrasi saat hut Kabupaten Tangerang, Banteng. Seorang mahasiswa bernama Mufti Al-Fajri menyampaikan kepada Kapolresta Tangerang agar dicopot karena dia telah lalai. Dan kepada Brigadir NP, kalau bisa disangsi tegas, tidak cuma dicopot jabatannya dari kepolisian, tetapi harus menyesuaikan dengan hukum yang ada yaitu di penjara karena melakukan kekerasan. Sementara, Kapolresta Tangerang, Kombes Wahyu Sri Bintoro beralasan, pihaknya hanya melaksanakan tugas dari atasan. Setelah didesak mahasiswa, Wahyu akhirnya menandatangani surat pernyataan kepada mahasiswa. Ia menjamin tindakan represif aparat tidak akan terulang lagi. Dalam surat pernyataan itu menyampaikan bahwa, jika anggotanya mengulangi perbuatannya lagi, melakukan tindakan yang sifatnya represif atau kekerasan ekspesif, dirinya siap mengundurkan diri. Seperti diketahui, MFA 21 korban kekerasan personel Portresta Tangerang mesti menjalani rawat inap di rumah sakit Ciputra akibat badannya dibanting menghantam trotoar. Sebelum dibanting, MFA dan kawan-kawannya menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain penindakan industri pencemar lingkungan, protes relawan COVID-19 hingga perbaikan jalan rusak di Kabupaten Tangerang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!